Putra Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta lewat DPD-PDIP Jawa Tengah. Berkas pendaftaran Gibran yang diserahkan langsung ke kantor DPD-PDIP dinyatakan sudah lengkap. Gibran tiba di kantor DPD-PDIP Jawa Tengah sekitar pukul 12.30 siang. Kehadiran putra sulung Jokowi ini disambut sejumlah pendukungnya yang sudah menanti sejak 10 pagi. Gibran menyatakan tertarik menjadi wali kota Surakarta karena ingin membuat lompatan besar. Gibran berterima kasih kepada para pendukung yang berkenan mengantar dirinya mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Pernyataan Gibran ini disambut dengan yel-yel dari para pendukung. Mereka meneriakan Gibran untuk Solo I secara berulang-ulang. Gibran pun sempat menyinggung jika sebelum berangkat ke Semarang, dia sudah berupaya menemui ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Namun karena alasan kesibukan, akhirnya Gibran gagal bertemu pria yang menjabat wali kota Surakarta itu. Gibran juga menyatakan bahwa hubungannya dengan seniornya di partai itu baik-baik saja. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.